Oke, mendoakan kalian para atlet Mobile Legends Indonesia yang sedang berjuang di MSE. So, kita harus mengamankan poin kali ini adik-adik. Kini kolom komentar dengan hashtag Indopride dengan berdoa bersama-sama. Let's go menuju ke arah game yang kedua. Yes, spam juga benderanya, spam hashtagnya. Karena ini adalah best of two series, game terakhir untuk match kali ini. Falcon, ini dia pakai Akai-nya lagi. Kita gak boleh lupa dengan match pembukaan. Dia pakai Akai, performanya bagus banget. Dengan satu Akai-nya, jadi Onyx Esports harus memperhatikan positioning. Posisi menentukan prestasi, ini yes banget untuk game kali ini. Sementara di area atas, satu Esmeralda yang akan melawan Boots. Berhasil untuk di-press, ditahan juga sama-sama. Ini landing atas akan dibiarin gitu aja. Karena di area tengah, Sun sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Falcon. Yang bermain sangat agresif, menyeberangi arah pilih tim Onyx. Maju ke area depan, cewek join the fight. Masuk ke area belakang, Ken menjadi tumpal pula. Tapi Drian gak bisa untuk kabur. Satu persatu pemain tim Onyx dan juga Falcon berkumpul di area River. Oke, yang tadinya sebenarnya sama dari segi poin yang diamankan atas jungler dari kedua belakang. Tapi di sini malah berbanding terbalik dengan adanya dua poin. Dan bahkan Drian yang sudah mengganggu sprintnya kali ini terperangkap dengan adek Eve di depan sana. Dan tidak bisa sama sekali Budemonsar untuk mundur ke arah belakang. Jadi Drian mau gak mau tumbang. E-Boy di garis depan masih coba untuk melindungi para pemain dari tim Onyx, Sport dan Boots. Masih dengan sabar. Mungkin belum saatnya Boots untuk melakukan team fight. Tapi untuk saat ini Boots bisa melakukan satu hal yang sangat penting yaitu cutting minion. Ya. Dorong wave-nya. Kalau bisa memang ada rotasi dari Drian jika gengking karena bottom lane. Dia ambil dua laning-nya. Karena di mid lane, lihat Drian-nya. Dipaksa pulang. Dipaksa dipoking terus Budemagenya sama seorang Natalia Budem. Ya, tapi Justin juga harus recall kedua mid lane. Mereka berat banget untuk bertahan juga sama-sama di press. Tapi tim Onyx. Mereka kayak ngebiarin ceweknya juga harus bisa farming bebas di area bottom lane. Sedangkan pemain lainnya berkutat karya top lane dengan adanya turtle yang hadir bersiap untuk mengamankan. Satu retri akan sangat berat. Drian hilang dari radar. Berkali-kali Drian dipaksa lihat. Datang welcome to my channel. Tapi ternyata masih bisa kabur out of range. Menuju ke arah depan terjepit sasnya. Memilih untuk mundur karena masih ada keyboard. Tapi lihat Naomi menyelesaikan tugas dari seorang Ken. Tiba-tiba di belakang sana ditutup bergerakannya oleh seorang yellow flash. Supaya Naomi bisa pulang dan Boots gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan tartar kali ini diamankan oleh Ken. Again and again. Profesor KB Drian berkali-kali disuruh pulang. Dan Drian bahkan tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam team fight Profesor. Ya silentnya ngebuat Drian gak bakal bisa ngelakuin enhance untuk swordnya. Padahal itu adalah satu-satunya escape mechanism yang dimainkan sama Julian. Tapi buat sekarang untuk nge-dealing damage juga nanggung. Karena apa? Karena lihat lagi-lagi Naomi selalu bisa memberikan efek dari silentnya. Agar nantinya tidak ada sword skill yang keluar termasuk escape skill dari Kiboy. Dengan satu guard wing. Tapi lihat cewek yang coba untuk melakukan clear minion saja. Dan ini win condition yang dimiliki Onis Esports. Saat ini cewek bisa membawa mereka ke arah late game. Karena apa? Karena cewek so far tidak disenggol-senggol ini ya. Iya. Tidak dihajar. Tapi Boots di depan sana milik melakukan clear minion. Langsung ada weekend. Ada matchnya burst. Langsung hilang begitu saja. Again and again Naomi dengan 4 point kill. Dengan item yang sudah dimiliki dan tanpa execute yang ditumbangin Uranus loh. 4 point kill. Tanpa execute. 4-1. 100% kill participation. Yes. Semua ini yang didatengin sama Naomi itu jadi malapetakan untuk tim Onix. Dan bahkan mereka kayak yaudah nge-panis Boots. Walaupun tahu itu Uranus. Mereka mengerahkan tiga member ke area top lane. Dan sekarang udah berotasi lagi ke area bottom lane. Naomi udah jadi kuyang gerak kemana-mana. Langsung ke area bottom lane. Masih pressure ke arah cewek dan juga keep boy. Serang. Serang. Menakutkan. Serang loh. Wah sakit banget Boots. Damagenya. Kuyang. Aduh. Tapi hal ini. Menit keempat udah 1200. Perbedaan network. Gapnya udah mulai kelihatan. Apalagi dengan bagaimana rotasi yang dimainkan ya. Nutupnya selalu ke area dari turtle pit loh. Jadi siapapun yang menuju ke area turtle. Otomatis mereka bakal kena pressure. Dan Boots satu-satunya cara agar dia menangin landing phase adalah dengan proxy minion seperti ini. Ya baru tadi dibilang si cewek landnya gak diganggu. Tapi semua udah mulai menuju ke area bawah. Karena turtle di bawah. Iya. Karena turtlenya di bawah. Jadi semua udah mata terfokus. Satu-satunya solusi ya tuker lane. Terus ini problematika ketika AKH jadi ngelawan AKH jungler. Yang main kayak gini dirusuin terus dari awal. Zoning outnya gila. Nyebrang karya musuh. Siapa yang berani maju. Berabe. Tadi circling eagles udah dikeluarkan. Tartal berhasil diambil. Dengan reti yang on point dari Ken. Dipaksa nih. Udah dipaksa flicker berhasil. Tapi ternyata saat di depan sana. Real world manipulation yang on point. Cewek blazing dua. Tapi ditutup yang sekut. Cewek udah saat yang cepat. Merujuk ke arah Justin. Tapi ternyata di sana. Tiba-tiba ada Natalia Profesor. Dan bodemongsa. Dan paket cewek tertekadun. Naomi udah bersiap di area belakangnya. Dengan eksekut yang dia miliki. Itu burst damage. HP-nya pun pasti. Tadi masih banyak. Tiba-tiba hilang. Langsung eksekut. Dan ada Wesker di sana yang lewat. Ketika Wesker juga. Ini Naomi ner-bener ya. Heptasis lagi di tangannya. Wah. Bener-bener ngebikin sedikit traumatik. Sepertinya effect. Bagaimana gengking core tadi ya. Oke masih berlanjut kali ini belum berhenti. Falcon ngajak gelut terus di area river ketemu. Langsung heavy spin di pop-up boots. Untungnya yang bertemu duluan. Dia masih punya durability. Masih bisa menahan damage dari tim Falcon. Oke tapi lihat Naomi cuma keluar. Masuk langsung masuk lagi. Hilang lagi real world manipulation. Sans. Untung gak ini win yang sangat tepat. Karena kalau terperangkap di depan sana. Sans gak bisa keluar. Justin ngebuka pas di saat Naomi sudah berada di samping dari seorang Sans. Muda Mosar. Ya. Tim unik e-sport. Mereka butuh banget pattern untuk para pemain yang berfarming. Ria khususnya untuk cewek yang menjadi titik tumpu kali ini. Mengingat Adrian di tengah udah berat banget. Dia udah ketinggalan pula. Tapi dari player's gold. Betapa tajernya silent dan juga yellow flash. Ya balik lagi sih. Takutnya. Penangin turret. Dia juga gak takut. Kenapa? Karena ya balik lagi. Heptasisnya kan punya HP tambahan kan. Dan di belakang dia ada follow up damage-nya. Jadi kalaupun nanti Boots bakal ngelawan balik. Ya ditembakin sama silent. Yang dia pun menggunakan weapon master. Jadi damage-nya bakal lebih tinggi lagi. Uh. E-boy pun tetap digaruk. Yang penting adalah silent berhasil mendapatkan turret terlebih dahulu. Infonya sih kayaknya dia cari. Dan bahkan ceweknya gak bisa melakukan defensive turret di arah top lane. But it's okay. Masih menit yang ke-6. Mereka memang memiliki keunggulan di early. Tapi yang berbahaya adalah ini Budhe. Semakin snowballing. Jangan sampai hingga 7.000 atau 5.000 gold difference. Mereka bakal bisa ditabrak asal-asalan. Itu yang berbahaya. Lihat. Ini Gurt baru beda 3.800. Ken lewat gak? Lewat sembarangan. Lihat damage yang diberikan. Cewek pun hampir ditubangkan. Masih coba untuk bertahan ke arah belakang. Tidak boleh sembarangan. Dan bahkan. Dari tim Falcon. Dia gak ada takut-takutin sama para pemain dari tim Onyx. Siapapun yang ada di depan bakal coba dihajar. Wah ini sih. Main depannya rapih ya kan. Dan backlanernya Justin tuh selalu ngebuka ultimate secara paksa. Jadi ada berapa battle spell tadi. Satu dua bahkan. Sprintnya bener-bener dibuka begitu saja. Ketika ada reward manipulation. Tapi-tapi ada info juga nih buat kalian semua. Ada MLBBX Transformers. Jadi jangan sampai kelewatan tanggal 24 sampai tanggal 7 bulan 7. Biar bisa kalian dapetin langsung aja login. Wah dilema banget budeh. Lihat Sans aja sampai bikin blood armor loh. Yang padahal ya. Dia tuh lebih butuh item darah kayak Guardian Helmet. Cursed Helmet atau Twilight Armor. Tapi enggak dia langsung bikin karablet armor. Untuk apa? Siapa lagi kalau bukan Naomi. Yang sudah memiliki satu legend sword. Dan mungkin akan sama halnya kayak Silent juga. Yang akan langsung menuju kepada Malefic Roar. Yes. Malefic Roar langsung bisa dia menggaruk siapapun di depan sana. Dan bahkan Boots akan menjadi pilihan utama juga. Boots dia tadi seorang diri. Kalau kita dapet Boots dengan heavy spin. Dan ini dia salah satu makanan yang lezat. Target lah. Target. Karena Boots tidak tercover budeh so far. Satu empat. Boots bakal jadi pengalihan isu dari tim Monik Esports. Dan melihat hal itu Falcon merespon dengan sangat sigap. Semua laningnya gak ada yang dibiarin untuk ke. Yang tuh turret mereka. Tiga turret tier pertama masih berditu. Tapi Yellow Flash di Reato plain. Tengok betapa defense dari Falcon begitu kuat. Oke. Tapi dari bottom lane lihat Naomi berhasil men-zoning at seorang Boots. Rian pun yang harusnya melakukan satu buah inisiator kali ini tidak bisa Prof. Karena dia tertangkap. Heavy spin. Rian again. Dan langsung dihilangkan begitu saja tanpa ada basa-basi. Tidak. Dia bisa menyelamatkan Rian. Bahkan Keyboy sekalipun. Profesor dan Lord terbuka. Budemong Star. Ini bukan hal yang baik. Sudah menunjukkan 5 ribu gold difference dari tim Monik Esports. Gaswat-gaswat banget ini dari tim Falcon. Mereka menduduki area dari Lord. Dengan sangat cepat mereka bisa untuk menanggulangi semua lane-nya dengan sangat rapi. Map control lalu melakukan pick off terus ke arah Lord. Jadi gak ada yang bisa dilakukan untuk melakukan kontes. Tapi Onik masih bisa bertahan tentunya melakukan defense. Sementara Falcon maksa terus untuk melakukan fight. Real world manipulation dibuka. Boots menjadi sasaran utama. Ken gak mau ngelepasin dengan half-ass main. Boots masih bisa bertahan. Masuk ke area samping dan kembali dengan selamat. Tapi tidak dengan purple milik tim Onik. Oh my God. Purple-nya hilang. Dan bahkan lihat Lord masih bergerak di area bottom lane. Yellow Flash bakal mendorong ke arah top lane. Profesor apa yang harus dilakukan tim Monik Esports. Untuk pick off satu demi satu agak berat ya. Karena untuk lockdown-nya, stun efeknya agak minim. Cuma untuk sekarang satu-satunya cara untuk bertahan adalah bagaimana untuk memanfaatkan blazing duet daripada seorang cloud-nya cewek. Agar dia tidak ter-pick off dan masih bisa nge-clear wave dengan cepat aja. Oke, Prof kasih tahu apa yang kau sering lakukan kalau di game. Gaze dengan the coin yang banyak. Benar. Itu kamu bisa tebak-tebak buah manggis. Oke. Nantinya bisa berakhir manis. Oke. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang nantinya bisa ditukarkan di event MS yang sedang berjalan. Oke. Tapi kita bakal lihat dulu di arah bottom lane. Di sini Lord bakal cepat-cepat mendapatkan satu buah cewek dan bakar. Tercepit kembali. Real world manipulation. Malah di volatria nilang. Maka di depan sana udah bakil. Luki Vox. Ripe kira-kira. Suara salah masih bisa karena belakang dari Saki Boy. Fokus karena base-nya. Gak boleh apa-apa yang terjadi. Ini bisa menjadi bencana Oniki Sport. Mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Dengan adanya seorang Naomi di arah top lane. Masih cuma untuk mendorong dan bakar. Tidak memberikan nafas atas tim Oniki Sport. Bude mongsa. Mereka ngegas terus dengan winning condition yang mereka miliki. Bisa bermain agresif dari awal. Memiliki damage yang sangat besar. Menit 11. Lord yang pertama. Satu inhibitor. Berhasil dijobolin oleh tim Falcon. Tapi Onik masih bisa tenang. Mereka menduduki base-nya dengan pertahanan terkuat. Selagi base turret belum hancur. Game masih milik siapapun. Masih bisa. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Lihat di menit yang ke-11. Dengan item yang saya pakai Profesor KB. Bahkan itemnya masih lumayan jauh ya. Dia masih legplate. Dia juga masih butuh ke arah Malefic Roar. Tapi Ken-nya juga sudah selesai dengan Guardian Helmet. Dia juga punya Dominance Ice. Lengkep banget lebih tepatnya. Buat Falcon dan lihat setup-nya. Dipaksa lagi dengan real world manipulation. Cewek kena dua tetes. Tinggal separuh HP. Boots sebagai frontliner. Tidak bisa untuk mempertahankan base. Dari inhibitor-nya. Satu mulai hilang dari cewek. Tidak bisa untuk bertahan lebih lagi. Falcon masih bertahan di dalam base milik tim Onik Esports. Menduduki areanya. Yang gak mau pulang. Mereka mau langsung nge-push ke area base milik tim Onik. Oke tapi untungnya kali ini masih ada Drian. Tapi dipaksa. Fully Star Wars dan bahkan Drian. Almost nertik dan guiding wizard. Dari. Saas masih bisa mundur ke arah belakang. Supermanian masuk. Naomi menuju ke arah base. Terus rancang. Jaga beli apa yang terjadi. Dan Falcon take the game. 2-0. Oh my God. Tidak. Ini.